Intro Kamu tuh bang ya Jauh-jauh ke gunung gitu Keluar-keluar kota Padahal kampung halaman kamu tuh Sebagus ini loh bang Tapi kamu jarang gak sih kesini tuh Ya aku gak tau ya menurutku Tentang Eksplorasi dan penjelajahan itu Gak terbatas asalmu Dimana Atau terbatas negara mana Teritorial dan geografis Dan bahkan nasionalisme gitu Kadang ada orang yang ngomong Kalau kamu belum selesai untuk nge-explore Indonesia Jangan keluar negeri dulu gitu Ya aku kurang setuju sih Menurutku Ya kemanapun kita mau pergi Ya pergi-pergi aja Gak ada hubungannya sama Ya geografis, nasionalisme, teritorial Dan lain-lain gitu kan Jadi Meskipun aku berasal dari sini gitu Di Madura ini Ini ya kadang Aku tuh sering mikir Meskipun orangtuaku berasal dari sini Tapi Aku tuh lahir di Surabaya Dan besarnya malah di Malang gitu Jadi aku tuh Kadang-kadang pikir Aku ini orang-orang mana ya Aku orang Madura Sedangkan Mau ngaku orang Madura pun Aku bener-bener Ya gak lancar gitu Aku tahu gak Gak lancar bahasa Madura Tapi aku mau ngaku orang Jawa Ya gak bisa Karena orangtuaku Orang Madura semua Iya, bener-bener Iya sih Aku juga ngerasain hal yang sama kayak kamu Karena Tiap ada orang yang nanya nih gitu Terus kenalan gitu ya Terus nanya Kamu orang mana gitu Aku tuh Pastikan aku bingung kan jawabnya apa Jadi aku selalu bilang Aku orang Madura gitu Tapi Pas waktu ditanya Emang kamu lahir di mana Lahirnya di Madura Enggak Lahirnya di Surabaya Terus kata orangnya gini Ya kamu berarti bukan orang Madura Kamu orang Surabaya Orang tua kamu yang orang Madura Gitu katanya Iya Jadi Gara-gara kayak gitu tuh Aku kayak suka mempertanyakan Sama jati diri aku gitu Ini aku nih sebenernya siapa sih gitu Iya sih Sering juga kayak gitu Makanya Tapi kalau dipikir-pikir ya Ngomongin kayak jati diri gitu Penting gak sih menurutmu Untuk kita tuh Menemukan atau punya jati diri gitu Penting gak dinemuin jati diri gitu Kalau dibilang penting gaknya sih Aku gak tau ya Karena aku tuh masih belum ngerti gitu Jati diri itu apa Apakah karakter kita Atau perilaku kita gitu Atau nilai yang kita perjuangkan Nilai yang kita anut Nilai yang mau dia perjuangkan tuh kayak gimana Dia tuh akan mudah terbawa oleh Nilai-nilai orang di luar sana Padahal kan nilai orang di luar sana tuh banyak banget gitu kan Tapi kalau misalnya Si jati diri ini mengacu pada Hobi Kebisaan Atau Bakat Ya ngapain ditemukan gitu Ngapain harus kita temuin Ya itu kan sebenarnya kalau bakat itu akan Akan ketemu gitu Akan alamiah dia memunculkan Tanda-tanda Iya tapi bisa aja orang yang Punya hobi Punya bakat Tapi dia gak maksimal Karena Dia gak suka Atau kebetulan hobinya Tidak kompatibel dengan industri yang ada sekarang gitu Misal hobimu Dan bakatmu adalah Tari balet gitu Sedangkan Yang ada sekarang misalnya Yang lagi ngetrend adalah Kuproi gitu kan Jadi kamu gak akan Ya kamu suka sama baletnya Sama bakatmu itu Tapi karena kamu merasa Ini tuh gak menghasilkan uang Ini tuh Gak menghasilkan fame Atau ini tidak Bisa dirayakan Secara bersama Karena tidak ngetrend gitu Jadinya Kamu akan Lah kayaknya ini bukan deh gitu Atau Jangan-jangan Kuproi adalah jalan ninja ku gitu Misal Oh jadi Sebenarnya dia menemukan tuh Tapi kan Pada Pada dasarnya kan Dia menemukan Iya Tapi dia Menutup fakta itu Karena Di luaran sana Orang-orang sedang Menggaungkan Hal yang berbeda Dengan yang dia temukan Di dalam dirinya dia gitu Iya Iya Bener Terus jadinya Jati diri tuh termasuk itu Termasuk hobi Termasuk Termasuk apapun yang harus ditemukan Menurut kamu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Kalau aku sih Ya ada orang yang bilang bahwa Dalam diri kita itu ada dua hal gitu Ada personalitas Ada identitas Personalitas itu kayak hal-hal yang kita bawa dari kecil gitu Hal-hal yang bukan dari kecil Dari lahir Dari Kamu anaknya siapa Nama Asal Orang tua Jenis kelamin Itu tuh bener-bener yang kita bawa dari kecil Itu namanya personalitas Nah identitas adalah Hal-hal yang kita temukan Yang kita ambil Setelah kita lahir Kamu mau jadi Orang yang seperti apa Jadi orang baik Atau buruk Jadi orang pelit Atau dermawan Nah itu tuh dua hal yang Berbeda gitu kan Menurutku Jati diri adalah Bagaimana kita bisa Membuat Keduanya itu Seimbang gitu Mungkin maksud dari Menemukan jati diri adalah Kalau menurutku ya Itu Mencari diri kita Dengan versi yang terbaik kita Emangnya Kalau kamu sendiri Kamu udah Ngerasa Nemuin jati diri kamu belum? Ya belum lah Gila Gak tau aku juga Makanya aku tuh Aku aja bingung ya Aku itu orang Madura Apa orang Jawa Belum lagi ya Karena aku Kecil itu di Surabaya Aku besar Di Malang Lalu aku pulang lagi ke Surabaya Aku Jadi orang Surabaya Aku tuh gak tau Bahkan aku arema Atau bonek Bener-bener aku gak tau Dan mungkin Ada sesuatu yang Aku temuin Dari situ Jadinya Kalau ada perdebatan Aku tuh tau Kalau orang Jawa lagi Ngomongin tentang Orang Madura Kalau orang Madura lagi Bisik-bisik tentang Orang Jawa juga Aku tau Yang ada di pikiran mereka Dan aku diantara Keduanya gitu Begitu pun juga Antara supporter Arema dan bonek Sampai Pada akhirnya Aku merasa bahwa Ya mungkin Jati diriku adalah Tidak punya jati diri Aku pernah mikir kayak gitu Tau Bodoh gak? Oh makanya ya Sifat buruk kamu Banyak Dengan menemukan jati diri Bukan berarti Terus kita terlepas Dari keburukan Dalam diri kita Mungkin Dengan menemukan jati diri Jadinya kita tahu Dan mengakui bahwa Oh itu emang Dirinya dia Hal buruknya kita Meskipun tidak ada jaminan Kita akan menjadi lebih baik Dengan menemukan jati diri Paling gak Kita tuh tahu Arah kita itu Mau kemana Makanya Soekarno aja ya Ini bukan jati diri Personal ya Jati diri bangsa gitu Sampai dia ngomong Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Dengan kita tuh tahu Siapa diri kita Kita tuh tahu Apa yang harus kita lakukan Peran apa sih Kita ini Dalam konstelasi Alam semesta ini Kita yang sedegu ini tuh Mau ngapain sih Disuruh hidup nih Nah itu kita bisa Memaksimalkan peran kita Ketika Bener-bener menemukan jati diri gitu Meskipun sampai sekarang Aku tuh bingung gak sih Jujur aku memang Masih bingung Tapi nih Kalau kamu nih Momentum apa Ketika kamu tuh merasa Bahwa Ih Itu Ini tuh aku banget Momennya itu Pas waktu aku Ngemsi Di atas panggung Di atas panggung Sebenernya gak harus Ngemsi sih Sebenernya aku tuh Kalau Disuruh Ngemsi di awal Aku tuh pasti kayak Gak mau Terus Drogi banget Pokoknya Negatif thinking Aku gak bakal bisa Iya Tapi Ketika aku ada Di panggung Udah di atas panggung nih Aku udah lupa Sama ketakutan aku Kayak Aku bisa Nguasain ini Aku bisa ngomong Aku tuh tau Aku mau ngomong apa Iya Kayaknya ini nih Dan kamu ketika waktu itu Kamu gak peduli Orang mau apa Iya Gak peduli Bener banget Jadi Aku tuh dulu sempet Kayak Iya karena Kita tau lah bahwa Kadang Kehidupan sosial kita itu Bisa dibilang cukup toksik Untuk Daya kembang Diri kita Jadi Aku tuh baru sadar Dan ini gak lama Gak sampe 5 tahun ini Gak sampe 3 tahun ini Aku baru sadar bahwa Aku tuh orangnya narsis Dan aku baru berdamai sekarang Dan aku bilang ke dalam diriku Kamu adalah orang yang narsis Dan aku aminin itu Baru-baru ini Dulu aku tuh kayak Malu Malu Dan sama orang dibilang kayak Aku nih aku banci tampil Dulu aku digituin malu Aku pedih di atas panggung Tapi ketika di bawah panggung Sama orang Seneng mampir re Seneng apa gitu Aku malu Karena Itu karena Aku gak tau jati diriku Mungkin Dengan berjalannya waktu Dengan bertambahnya Kedewasaan Aku kayak Oh yaudah Di depan kamera tuh Amir banget Di atas panggung tuh Amir banget Gak peduli orang mau Ini apa Mau ngomong Oh narsis Yang penting aku tetep Ada batasan Jangan sampe aku terlalu Mengungkapkan Ngomongin hal-hal yang terlalu personal Teribadi Iya Pokoknya tuh yang selfish gitu Aku tuh Ya pengen hibur Ya ngehibur aja Misalnya aku Nge-band Ya aku jadi nge-band Aku lagi Puisi Musikalisasi puisi Aku lagi puisi Udah gitu aja Aku menunjukkan karya aku disitu Dan Kadang aku tuh Kangen sama Panggung Deg-degannya Sebelum naik ke atas panggung Kayak gimana Adrenalin itu Aku Kadang aku kayak kangen gitu Dan tepuk tangan Setelah kita tampilnya Capeknya Dan itu kan narsis kan gitu Aku Kalau aku sih Aku ngerasa Itu sih orang-orang yang Gak tau Konteks narsis Dalam hal Maksudnya aku tuh Butuh perhatian orang Aku tuh butuh di notice Aku butuh spotlight Untuk dilihat sama orang Dan aku berdamai And it's okay Kalau dulu aku mungkin Akan malu gitu Digituin Oh koneku Pengen nang dukur panggung Kayak Kayak sok sangar-sangar Gitu kan Itu kan Menurutku Kalimat-kalimat Yang mematikan Bakat kita kan Tapi kalau sekarang sih aku Ya udah Gak apa-apa Emang aku seharusnya Di atas panggung Emang jiwanya disitu Emang jiwaku disitu Dalam hal itu Misal aku tadi Yang awalnya dibilang narsis Dan lain-lain Sampai akhirnya Aku tau Kalau aku track record Lagi ke belakang Di masa laluku Oh aku Menang beberapa lomba Yang itu bukan lomba atletis Pasti Pasti Lomba-lomba Yang aku menangin Adalah lomba Yang ada di atas panggung Bukan matematika juga Bukan matematika Bukan sains Jadi Kalau aku justru marah Atau aku menjadi malu Karena aku Karena kebiasaanku Di atas panggung Ya itu salah aku Gak menemukan jati diriku Mungkin fungsi dari Menemukan jati diri Adalah supaya kita tuh Ya udah bodo amat Ya ini aku And it's okay So Jati diri menurut aku nih Kalau tadi yang kita ngomong Adalah Bentukan Campuran Dari Banyak hal tadi itu Ya karakter kita Ya nilai yang kita Perjuangkan Ya bakat kita Ya perilaku kita Semuanya Itu ya jati diri kita Jadi Kita adalah orang yang Paling bertanggung jawab Untuk Ngerti Jati diri itu Be proud of it Jangan pernah berhenti Untuk cari Versi terbaik kamu Iya Karena Kalau menurutmu nih Dikira Orang-orang yang udah Udah tua itu Mereka Udah menemukan jati diri gitu Belum tentu Justru Yang penting itu Bukan masalah menemukan Yang penting adalah Terus mencari Dan ketika Mendapatkan Hal yang bagus Pertahankan Selama itu Kamu udah yakin Di fase ini Bahwa Oh hal ini bagus Buat aku Lanjutin Gak peduli apapun Gak peduli apapun Lanjutin Dan kalau ada Yang mau direvisi Mau dicari Cari lagi Ya itu Kamu cari Terus Karena Ya aku tetap yakin lah Bahwa Hidup Adalah pertanyaan Yang harus kita jawab Sampai mati Dan pertanyaan Paling terbesar Bukan kepada Teori Sejarah Dan lain-lain Atau ilmu Pengetahuan Macam apalah Itu di luar sana Tanda tanya terbesar Yang harus kita jawab Dan nantinya juga Setelah mati Kita bakal tanggung jawab Di depan sang pencipta adalah Ya diri kita sendiri Kita bakal tanggung jawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.